ini saya dari pasar Ciputat mau ke arah Sarwa ini menyusuri jalan Arya Putra jalan Arya Putra ini menghubungkan antara Ciputat dengan Jumbang berakhir di pertigaan Tanah Tinggal dari pasar Ciputat sampai pertigaan Tanah Tinggal itu jalan Arya Putra lumayan mungkin sekitar berapa kilo ya sekitar 5 kiloan lebih kali ini di sepanjang jalan dari pasar Ciputat ke arah barat menuju Sarwa nanti kita dari Arya Putra nggak sampai ke pertigaan Tanah Tinggal tapi kita bilok ke kiri lewat jalan Sarwa Raya arah ke Serpong BSD ya suasana ini saya sendirian ini enggak terlalu rame sih enggak terlalu rame tapi ya enggak sepi-sepi banget juga banyak Alfamart, Indomart, Alfamidio, Perjager ini ya ya sore hari enaknya ya jalan-jalan seperti ini oke ini waduh waduh yap 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 kan ya ke kiri ini makanya disini harusnya udah ada lampu merahnya ada banjonya ya karena padat ini kalau jam pulang kantor itu padat banget atau jam berangkat kantor ya saya enggak enggak sering-sering banget lewat sini ya kalau enggak pas muter-muter lewat melihat proyektor ya karena ini bukan jalur berangkat kerja saya sehari-hari ya jalan ini lumayan lebar ya jalan Arya Putra ini sudah lumayan lebar jarang-jarang ya jalan di Tangsel itu lebar kecuali di BSD Bintaro Alam Sutra nah itu ya lebar-lebar Paradise Resort ya di kiri tepi ini ada rumah sakit buah hati rumah sakit ibu dan anak nanti disana ada bakso titoti itu langganan saya disebelah kanan habis turunan itu ada bakso titoti oke ini sudah hampir sampai hampir sampai pertigaan jalan Sarwara ya nanti tandanya biasanya pas habis turunan terus tanjakan nah itu jalan pertigaan jalan Sarwara ya ke kiri ke BSD jalan sini jarang macet ya karena ya lumayan cukup lebar sih ini jalan ini paling macet di ujung-ujungnya aja di dekat tanah tinggal sana sama di dekat pasar Ciputat dan itu tadi pertigaan yang shortcut ke jalan pancacara nah ini jadi dulu disini sering banjir ya ini sudah ditinggikan di sungai ini ya dulu banjir ini sering itu ke kiri ke pamulang serpong ini bakso titoti kanan kelangginan saya ya ini nah itu depan itu kita ke kiri ya kita ke kiri saja pulang aja deh udah sore ya pulang saja nah ini kalau yang ke kiri jalan sukamulia itu tadi di kanan ada kantor kelurahan serua sini ini kalau pas ada jam anak sekolah berangkat gitu ya jam berangkat kantor agak macet sih tapi akhir-akhir ini gak ada macet ya karena ya orang yang keluar gak sebanyak biasanya karena masih PSBB meskipun sudah rame ini jalanan ini jalan sebenarnya harus sudah di harusnya sudah dilebarkan beberapa tahun lalu ya tapi terhambat ya nah ini kelihatan proyek kiri ini nanti akses ke overpass nah tol ya overpass tol ini kan nanti jalan rasa ruara ini dilewati tol serpong cinere nah ini overpass tinggal aksesnya aja bentang utamanya udah jadi ini tinggal akses naik kesini itu yang belum jadi ini tol serpong cinere yang seksi satu yang menyisakan PR utama ya ini aja kalau sudah mungkin bisa diuji coba ini rencana sekitar akhir tahun yang sepires semua yang seksi satu itu tolnya tuh kalau lurus kesana itu ke serpong psd ini jalan sarwara banyak kabel bersliwaran nah ini kiri ini akses ini nanti sudah mulai di ini ratakan ini gak tahu yang dipagar ini udah di bebaskan belum ya ini ini semacam restoran disini juga sudah dibongkar ini terus woodgarden nah ini jalan sarawaraya bukit indah nah ini kan ada kayak tanjakan itu bukit ya bukit dulu mungkin bukit ya bukit indah itu ini kan agak naik tinggi kanan ada pohon-pohon jati agak menurun jalannya ini memang sudah seharusnya dilebarkan ini jalan ini karena akses dari Ciputat menuju PSD menuju pintu tol PSD pagi ini kalau pagi rame banget sini ya sudah mau sampai rumah tapi sepertinya mampir dulu aja nih ke Indomaret beli apa pakai ini kalau ke kiri ini perumahan apa lupa saya namanya perumahan lama sih apa ya bukit indah permai atau apa ya lupa saya oke kita belok kiri bukit indah bener kita ke Indomaret dulu oke terima kasih dadah